Intro Di video kali ini saya akan memenuhi permintaan Atau sebuah konten dari seorang yang menjapri saya Yang menginbox saya lewat media sosial Dia meminta saya untuk membuat konten tentang menghilangkan rasa curiga Nah jadi curiga itu adalah suatu kondisi Atau bilanglah jalan pikiran begitu ya arus pikiran Atau imajinasi dari pikiran kita Kita menduga sesuatu telah dilakukan oleh orang lain Tapi kita belum membuktikannya sehingga kita belum meyakininya Nah tentu banyak orang mengalami ini dan pasti pernah ya Saya pun pernah Jadi curiga itu dasarnya mesti peraduga ya Kalau bisa sih peraduga tak bersalah ya Tapi pada umumnya kita akan menduga seorang Karena kita pernah melihat suatu bukti Atau mungkin suatu intuisi bilang begitu Atau mungkin hanya suatu imajinasi pikiran terhadap apa yang orang lain lakukan Nah mungkin saja Anda pernah dibohongin Anda pernah dihanatin Kemudian tapi tidak diakui secara jujur Ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri Anda Anda ingin sekali membuktikan akan kebenaran Nah curiga ini bisa memberikan hal biasa saja Hanya menduga itu hal biasa saja Tetapi bisa jadi sangat menyakitkan dan sangat mengganggu Anda bisa jadi menjadi suatu Apa ya Seperti suatu bayang-bayang begitu Imajinasi yang seolah-olah itu sangat nyata Ya Dan ini sangat menyiksa Nah yang membuat suatu peniksaan adalah Ketika Anda memaksakan imajinasi itu Tanpa sebuah kesadaran Nah ini penting ya Jadi saya jelaskan sedikit Apa itu kesadaran Jadi pada saat saya melakukan kesadaran Itu ada empat hal disitu ya Ada pikiran Rasaan Tubuh Dan energi Nah kita ambil tiga aja dulu Pada saat saya curiga Pikiran saya Saya sadari dulu apa yang saya pikirkan Itu Berimajinasi kesana kemari Jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu Mungkin dia begini Mungkin dia begitu Atas dasar Hal yang sebelumnya terjadi Karena Anda belum merasa dia jujur Maka Anda mencoba Nah saya Tidak bahas dari mana asalnya ya Sebenarnya kan Kalau asalnya pasti dari dalam diri sebenarnya ya Dia melakukan suatu Analisa sendiri Di pikiran Loncat-loncat Sehingga muncul suatu Pemikiran tertentu Nah Jadi pertama kan sadari Isi pikiran Bahwa saya memikirkan si A Ya Lalu Ada suatu yang lompat nih Yang Anda tidak sadari Yaitu perasaan Mungkin saat itu muncul ketakutan Kalau memikirkan itu Kemarahan Atau mungkin kesedihan Yang terselubung Ya Nah Yang berikutnya adalah Respon tubuh Tubuh Anda mungkin Detak jantung akan meningkat Sedikit menegang Di sini ya Atau mungkin mata tegang Sehingga Anda akhirnya sulit tidur Pada malam hari Nah Ini yang harus Anda sadari Sadari dulu pikirannya Apa isinya Ya bagaimana caranya Biarin aja Ikuti aja pikiran Biarkan pikiran itu Se-imaginative mungkin Senyata mungkin Alami Senyata mungkin Bahwa Mungkin begini Mungkin begitu Nah apa-apa Ikuti saja Ya Kemudian Setiap Anda memikirkan sesuatu Sadari perasaan yang muncul Kalau misalnya muncul kemarahan Maka biarkan kemarahan itu muncul Ya biarin aja ya Kalau muncul ketakutan Alami Lebih jelas Lebih nyata lagi Dipikiran sampai ketakutan itu muncul Dan perhatikan Tubuh Anda saat itu Apa yang terjadi Mungkin detakan jantung meningkat Rasakan detakannya ya Nah dari sinilah Anda mulai bisa Melihat dengan jelas Di pikiran Melihat dengan jelas Di perasaan Merasakan dengan jelas Tubuh Anda Baru kemudian Dirilis belan-belan Ya Alami Kemudian Tubuh Anda mulai Relaksasikan Ya Nah pas Anda mulai Digunakan untuk Merasakan relaksasi Kemudian Rasakan emosi itu Tersebar ke seluruh tubuh Ya Kemarahan itu Kalau Anda marah-marah dulu Kemudian dirilis Belan-belan ya Sampai pikiran Anda Nyata Masih memikir itu Sehingga emosi Anda Tidak lagi Berada di situ Kalau Anda masih Belum puas Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Ya Daripada Anda Menanyakan hal-hal Kecurigaan Anda Kepada orang yang Anda Curgai Dan tidak juga Mendapat jawaban Ya Karena Kadang-kadang Orang yang Anda Tanya Belum tentu berani juga Ya Kenapa dia Mungkin tidak jujur Bisa jadi Karena dia ingin Melindungi Anda Atau karena dia ingin Melindungi dirinya Dari Rasa takutnya Ya Kita bisa Mengubah diri kita Kalau kita tidak bisa Mencarinya Pada Orang lain Atau sebaliknya Jangan cari itu Pada orang lain Temukan saja Di dalam diri sendiri Semoga tips ini Membantu Sampai jumpa Di video selanjutnya